50 orang dari Forum Pemuda Peduli Desa Semirjo mendatangi gedung DPRD Pati untuk menggelar audiensi. Mereka mengkritik kinerja dari petugas Kejaksaan Negeri yang tak kunjung memberikan penjelasan terkait laporan mereka di Kejaksaan Negeri Pati. Ada 14 perkara yang dilaporkan Forum Peduli Desa Semirjo kepada petugas di kantor Kejaksaan Negeri. Mereka melaporkan KD Semirjo yang diduga menyelewengkan mewenang sebagai Kepala Desa. Melihat kejelasan dari yang ada dalam surat laporan kami yang pernah kami layakkan ke Kejaksaan Tembusannya ke Bupati dan 9 instansi yang lainnya, yang mana sampai saat ini kami belum menerima kejelasan. Jadi kami ingin mengajukan audiensi ke gedung Dewan yang terhormat ini untuk mendapatkan kejelasan dari laporan yang kami buat. Akhirnya saja, ini segera memang kita, tadi sudah merekomendasikan pada OBD kami untuk segera menindaklanjuti agar permasalahan ini tidak berkembang ke hal-hal yang kemudian akan saling tidak puas. Orang yang tidak puas itu mungkin kemana saja akan menjelaskan. Dalam audiensi tersebut tidak dihadiri oleh pihak Kejaksaan Negeri Pati, sehingga meskipun delegasi dari masing-masing OPD terkait telah dihadirkan, peserta audiensi masih merasa kurang puas atas hasil audiensi dan berharap Komisi ADPRD Pati dapat menindaklanjutinya.